Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenang D.I.E. memastikan kuota haji pada tahun 2023 untuk daerah istimewa Yukhekarta naik 54 persen. Pada tahun ini kuota haji di D.I.E. mencapai 3.150 jemaah yang terbagi dalam 5 kaupaten kota di D.I.E. Pemerintah Arab Saudi mengembalikan kuota haji 100 persen kepada Indonesia untuk keberangkatan haji tahun 2023. Hal ini menjadi kabar gembira bagi para calon jemaah haji yang gagal berangkat akibat pandemi COVID-19. Kepala Kanwil Kemenang Yogyakarta Masmin Afif menyatakan kuota haji pada tahun 2023 naik 54 persen dibandingkan tahun lalu. Tahun ini Yogyakarta mendapatkan kuota haji sebanyak 3.150 jemaah yang terbagi dalam 5 kaupaten kota. Calon jemaah haji diprioritaskan pada calon jemaah haji tahun 2020 dan 2021 yang gagal berangkat karena pandemi COVID-19. Sebelumnya Kementerian Agama telah memastikan kuota haji 2023 kembali normal. Untuk jemaah haji asal Indonesia, kuota yang disediakan untuk jemaah reguler adalah 203.320 dan 17.680 jemaah haji khusus. Insya Allah 2023 kita akan mendapatkan kuota normal untuk DIJ sebagaimana kuota-kuota normal yang lalu sebelum pandemi sekitar 3.150an jemaah yang terbagi untuk 5 kaupaten kota. Untuk tahun berapa yang berangkat nanti itu Pak? Yang berangkat tentunya adalah nomor porsi yang paling awal sehingga diutamakan jemaah yang kemarin tertunggu di tahun 2020 dan 2020.